Ini mau masuk ikan azucari 9 ke kolam pembesaran. Oke, untuk ikannya sendiri ada di depannya Pak Agung ini, Pak Koi bisa dilihat. Tuh, sudah disiapkan. Ada berapa ekor, Pak? Hapus, Sankir, dan Soa. Oke, untuk saiznya ini, Pak. Kita lihat kok udah jumbo-jumbo dan udah besar-besar. Ini saiznya rata-rata berapa, Pak? Paling kecil kemarin 45, paling besar 52 cm. 52 cm. Dan ini jantan betina mix semua, Pak. Dan itu, sahabat Koi, yang dikemasan itu adalah pakan-pakannya yang mau dikasihkan. Karena sponsor. Jadi, sudah disiapkan gudang nanti untuk penempatan pakannya ada di sana. Oke. Tuh, ikannya loading. Ini agak ketutupan bohon beringin kita. Seribu Koi, seribu warna, sahabat pesunda Koi. Apa kabar hari ini? Semoga, sahabat Koi dan ikan Koi-nya selalu sehat dan tumpuk menyenangkan ya. Dan pada video konten kita kali ini, sahabat Koi, ada kabar gembira buat pecinta ikan Koi AKF Kediri. Ya, sekarang saya ada di Agung Koi Farm Kediri. Dan yang jelas di sini, ikan berpunuk, ikan jumbo banyak. Dan satu lagi, sahabat Koi. Hari ini, saya akan berbagi informasi yang menyenangkan buat pemburu ikan Koi. Super! Ya. Hari ini adalah pelepasan ikan Koi untuk Azukari yang ke-9 dari AKF. Nah, ikan-ikan keren, ikan-ikan jumbo, ikan besar, khas Indonesia. Kali ini akan diadakan Azukari yang ke-9. Nih, kalau nggak salah ini nih ikannya. Ada di sini, sama ada di sana. Oke, lebih jelasnya nanti sahabat Koi akan kita ajak untuk ngobrol dengan Pak Agung dan melihat proses pelepasan ikan Koi Azukari yang ke-9. Ikannya apa saja? Nanti kita akan lebih detail ngobrol dengan Pak Agung ya. Dan kita lihat proses pelepasan ikan Azukari yang ke-9. Buat sahabat Koi yang nonton dari channel Abisu, cuma hanya nonton saja, nggak subscribe, like. Yuk mulai sekarang, dibiasakan subscribe dan like. Dan di-share ke teman-teman pengobli Koi yang lainnya. Oke? Yuk, kita lihat prosesnya ya. Selamat siang, Pak Agung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Selamat siang. Mas Uba, Pak Ebi, LKN. Oke. Jadi kali ini kita ditemenin sama teman-teman YouTuber lainnya. Ada Mas Uba, ada Pak Ebi. Oke. Karena hari ini hari menyenangkan kayaknya. Iya Pak ya? Hari ini... Apa Pak? Masukkan ikan Azukari-9 atau seperti apa? Ini mau masuk ikan Azukari-9 atau kolam pembesaran. Oke. Untuk ikannya sendiri ada di depannya Pak Agung ini. Tapi bisa dilihat. Tuh, sudah disiapkan. Ada berapa ekor Pak untuk kali ini? Jumlahnya seperti kemarin 50 ekor. Dan dibesarkan di kolam matpon di dua kolam. Dua kolam, Pak ya. Berarti mirip dengan Azukari sebelumnya kemarin. Untuk yang ke-8. Dan ikan yang disiapkan ini sudah umur berapa Pak? Ini paling kecil umurnya 12 bulan. Ada yang paling tua 15 bulan. Jadi 12 sampai 15 bulan. Oke. Ini untuk ikannya mix kayak kemarin juga Pak. Betul. Kho Sanke ya? Ya, mix Bho Sanke. Kohaku, Sanke, dan Khoa. Oke. Untuk saiznya ini Pak. Kita lihat kok sudah jumbo-jumbo dan sudah besar-besar. Ini saiznya rata-rata berapa Pak? Paling kecil kemarin 45. Paling besar 52 cm. 52 cm. Ini jantan berkina mix semua Pak ya? Ya, mix. Oke. Untuk kolamnya nanti ini per kolam. Karena dibagi dua kolam. Itu berapa ekor isinya nanti? Nanti yang satu 20. Sorry, yang satu 30. Yang satu lebih lebih dari kolamnya. Saya isi 20 plus ada durpress 2. Ikut Azukari 2. Jadi 22. 22 dan 30. Betul. Oke, berarti skemanya kolam yang besar itu 30 empor. Untuk yang satunya lebih sedikit plus ada untuk durpress-nya. Jadi kalau dihitung-hitung sama lah. Karena isi 30 tadi lebih luas gitu aja. Oke. Kalau untuk yang dapat durpress itu apa sih Pak syaratnya? Dapat durpress nanti kita diskusi di grup ya. Ngikut peserta aja. Kalau kemarin minimal dia pernah bidding 1 juta kalau tidak salah. Oke. Jadi semua anggota grup yang pernah bidding minimal 1 juta baru bisa mendapatkan apa itu nama untuk diri. Oke. Nah, untuk yang berikutnya nanti saya ikut ke grup aja ke ambil tanda. Oke. Oke. Berarti ini grup-grup yang biasa digunakan itu mulai aktif ya Pak ya? Iya mulai aktif. Oke. Ini tuh udah proses foto? Sudah. Nah di malam kita ngebut, kita selesaikan foto plus video satu-satu. Oke. Nah sekarang tinggal masukkan ke kolom berbicara. Nah ini nanti lama azukari seperti biasa Pak? Ya, minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan Pak ya? Minimal 6 bulan. Bisa lebih, rata-rata lebih. Karena misalkan kalau ada problem, kalau ada apa nanti saya lebihin gitu. Oke. Terus panennya juga saya menyesuaikan dengan bidang kalungga. Jadi rata-rata molor gitu. Oke. Nanti biasanya agak molor karena mempersiapkan pastikannya juga lagi sehat juga Pak ya. Betul. Dan tempatnya udah ready semuanya. Nah, untuk azukari yang ke-9 ini, support pakannya pakai apa nih Pak? Ya, ini kemarin saya banyak yang nawari pakan ya. Banyak sekali pakan yang nawari untuk program ini. Dan yang ini kita putuskan tetap menggunakan pakan DVD. Oke. Jadi ini nanti pakannya full DVD sampai panen nanti. Oke. Berarti untuk ini sama dengan yang? Kita lapat kemarin pakai GPD lagi Pak ya. Dan saya juga kuas dengan hasilnya. Seperti kemarin-kemarin sudah dua kali menggunakan pakan GPD dan hasilnya berdua-berdua memuaskan. Oke. Dan semua peserta juga happy kemarin Pak ya. Ya, happy. Alhamdulillah. Oke. Dan hari ini dimasukkan walaupun lelang belum mulai Pak ya. Memang hari seperti itu Pak ya. Ya, jadi kita masuk, rawat. Nah lelang kita nunggu aja. Kita nunggu jadwal dengan teman-teman yang lain. Misalkan kalau jadwal tembus kita menyesuaikan yang logat gitu aja. Oke. Yang penting ikan sudah jalan aja kekari gitu aja. Oke. Jadi karena sudah didokumentasikan untuk foto dan video. Jadi ikan masuk sekarang pun aman Pak ya. Ya. Oke, dan jumlahnya ini lagi sahabat Koi. Untuk satu orang peserta Pak, ini boleh berapa ekor sih? Kalau maksimal seperti Pak kemarin, maksimal satu orang itu dua ekor. Dua ekor aja Pak ya. Supaya lebih merata lah. Buat teman-teman yang belum pernah kebagian mungkin biar nanti bisa dapat di event yang kali ini juga Pak ya. Oke, itu untuk kolam Pak Ikan sudah. Nah, untuk nantinya Pak penjurian itu akan dijuri siapa saja sih Pak nantinya. Kalau ini kebetulan juri kita belum pick. Kita masih melobi beberapa teman juri. Oke. Jadi yang jelas nanti jurinya ada enam. Enam orang. Untuk netralitas supaya fair, tidak ada kecondongan ke sana, ke sini. Saya menggunakan juri enam. Oke. Tapi kita belum pick ya. Karena beberapa sudah ada lobby bersedia. Yang lainnya masih saya carikan. Oke. Itu juri. Nah, untuk pemenang-pemenangnya nanti apa saja Pak untuk yang kali ini? Ya, seperti kemarin. Jadi ada Grand Champion. Ada Runner Up Grand Champion. Ada Best Kohaku. Best Kohaku. Best Sanke. Best Sowa. Dan Best Anco. Best Anco. Dan juga ada Special Group. Oke. Jadi hampir mirip ingat kemarin Pak ya. Betul. Oke. Dan untuk penjuliannya nanti hampir sama mungkin akan dimasukkan di tempat kemarin. Oke. Berarti jadwal hari ini, ini sudah ditampung semua. Nanti masuk kantong untuk masuk ke kolam berikutnya. Betul. Oke. 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 Yuk sahabat koi kita lihat prosesnya nanti dan kita lihat kolamnya biar sahabat koi untuk ikut acara ini bisa adem ayam melihat ikannya masuk ke kolam matpon yang disiapan Pak Agung. Untuk di kolam pertama ikannya sudah mulai dirilis ya sahabat koi ini. Ini penampakannya bukannya happy. Perlu kan yang lebih baik. Hehehe. Hehehe. Ini memang 6 hingga. ini nanti akan kita lihat dari situnya kalau lihat dari postur dan motor ingatnya wow harus menilai harus menilai harus menilai semua sobat nah sahabat koi kalau ingin ikannya itu bisa sejumbo dan sebesar AKF setidaknya sahabat koi seperti ini ini contoh juga dari Pak Agung ikan hanya 30 ekor dimasukkan kolam seluas ini ya sahabat koi nah ini kalau untuk kedalamannya masih ditambah terus nanti sampai segaris air itu biasanya jadi memang proses pembesaran dan penjumboan itu tidak semudah mungkin hanya dikasih pakan dan diganti air kita harus memperhatikan juga luas kolam dan asupan atau sirkulasi airnya juga ya sahabat koi untuk 30 ekor kolam seluas ini jadi untuk pakannya sahabat koi ini ya ini simboli saja dulu karena karena untuk kali ini gak boleh dikasih makan dulu jadi ini di unboxing bahwa beneran faktanya adalah penginasan kaudar jpd jpd apa itu ya pak ini saya terdikang emm berapa itu 35 sak 35 sak itu untuk yang apa di antara kedua-duanya oh akabuji sama sori masing-masing total 35 sak total 35 oke jadi kalau 11-15 kilo ya bentar bentar 6-6 oke ini dapet koi color ya ini yang tegang color yang cpd yang story ini yang color tamik satu-satu agak merah ya iya cpd kayak kalau kita nyimu pengen makan aja biasanya mas kubah yang makan makan impor ya dulu cuma 1-2 butir mas sekarang coba satu puluhan mas aromanya juga enak pak ya ini abad koi yuk langsung makan beladu 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 oke ini untuk pakannya nanti ya sekitar 30 sak ya totalnya nanti kalau untuk sampai panen nih jadi memang disiapkan khusus karena ini support full azukari 9 akk kita menuju ke kolam selanjutnya sahabat koi ini kolam udah 30 ekor yang masuk kesini kolamnya tidak jauh tuh ada di ujung yuk kita kesana ya nah sahabat koi ini kolam yang kedua ya tuh airnya setinggi ini ya dan seluas ini kolamnya itu di ujung kelihatan kalau udah diapung ya oke ini proses pengapungan selesai lalu habis ini dirilis ya ikannya tuh kalau ke tempatnya nggak jauh tetap takut gitu ya airnya oke nah gimana ready ini ini persiapan kemana nih arahnya yang ini 25 eh 20 ekor apa aku enggak gue 22 ya oke nah itu nyapir oke Oke Pak Agung ini nanti penggantian air atau fitmennya seperti apa kalau ini tidak diganti dari air ya paling pertengahan kita kuras sambil kita cek gitu kalau ini kan memang airnya ngalir 24 jam seperti ini dari sungai dari sungai tadi yang ceritanya ya ngalir 24 jam tidak ada hentinya Oke makanya memang Azukari ini saya taruh di sini itu memang ini kolam yang paling bagus perkembangannya ya nanti seolah kalau kalau ada kendala kalau pasti Oke berarti ini air baru masuk dan langsung pembuangan langsung saja yang sana tadi yang seolah-olah juga seperti itu Oke sama jadi airnya mengalir dan akan dikuras nanti waktu pengukuran saja dan waktu panen nantinya Pak betul Oke ya kurang lebih tiga bulan lah dari sekarang pertengahan Oke nanti kita lihat pertumbuhannya seperti apa terima kasih Pak Agung dan sama ya semoga nanti pertengahan kita bisa ukur ikannya semua dan panen panen bisa semuanya peserta juga bisa ikut acara penjuriannya juga amin amin oke ya itu tadi sahabat koi untuk rilis ikan Azukari ke-9 dari Agung Koi Farm kekiri yuk nanti dilihat lagi untuk proses pengukurannya ya sekitar tiga bulan lagi seribu koi seribu warna selamat menikmati